Intro Selama 6 pekan lamanya seorang ibu mencari anak gadisnya yang pergi meninggalkan rumahnya sejak bulan April 2018. Dengan menepikan air mata, seorang ibu tidak pernah menyerah untuk mencari anaknya. Siti Fatimah, 23 tahun, asal desa Parunjaya, Kecamatan Lewimunding, Majalengka, Jawa Barat, dinyatakan hilang sejak 6 pekan tanpa ada kabar berita. Aparat desa dan pihak kecamatan yang ikut merasakan penderitaan sang ibu selalu memberikan motivasi. Sambil memegang foto anaknya, sang ibu hanya bisa menangis merindukan anaknya untuk cepat pulang dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Selama pencarian, keluarga dibantu oleh pemerintah desa setempat untuk menyebarkan selebaran foto Siti Fatimah untuk ditempelkan di tempat-tempat keramaian dan menghimbau pada warga masyarakat jika mengetahui keberadaan gadis dengan ciri-ciri tersebut untuk dapat segera melaporkan ke pihak kepolisian atau pada keluarga korban di nomor yang sudah tertera. Selama ini, semenjak hilangnya anak ibu itu belum pernah ada komunikasi sama sekali ibu? Belum. Belum pernah? Iya, pengennya pulang, cepat pulang. Kalau ada orang tua kesalahan ya minta maaf. Yang namanya orang tua ke anak. Gimana sih? Sejak keluar dari rumah, apa yang dibawa anak ibu sendiri, ibu? Enggak tahu, cuman bawa kerasnya kecil aja. Pengen pulang. Pengen cepat pulang? Iya, pengen pulang, pengen ketemu. Ibu udah rindu. Ada kesalahan, ibu minta maaf. Namanya orang tua. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Tunggu�. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih telah menonton!